Hai semuanya kembali lagi bersama Update Stadion Update hari ini kita akan membahas persiapan Stadion Gelora B.J. Habibie yang menjadi homebase sementara dari PSM Makassar di Liga 1 Berbagai persiapan telah dilakukan pengelola Stadion untuk menyiapkan laga lanjutan Liga 1 musim 2022-2023 melawan klub Rans Nusantara Namun kabarnya ada pembatasan jumlah penonton yang hadir untuk masalah keamanan Update terbaru adanya pekerjaan penomoran pada tribun Stadion Penomoran itu dilakukan secara manual dengan menggunakan cat berwarna putih yang urut ditulis angka seperti halnya nomor kursi Selain itu berbagai aspek di dalam Stadion juga dicek dan disiapkan secara maksimal seperti perawatan rumput, kualitas penerangan, bench pemain hingga fasilitas di dalam Stadion Selain itu adanya perbaikan akses jalan berupa pelebaran jalan menuju Stadion B.J. Habibie Stadion Gelora B.J. Habibie merupakan stadion sepak bola bertipe C di kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum berganti nama sejak 27 September 2019, stadion ini sebelumnya bernama Stadion Gelora Mandiri Homebase dari klub Persi Parepare dan PSM Makassar ini memiliki kapasitas sekitar 15.000 hingga 20.000 penonton karena tidak memiliki single seat semuanya walaupun terbilang cukup kecil namun memiliki riwayat dan sejarah yang cukup panjang dalam persepak bolaan di Sulawesi Selatan maupun di Kancah Nasun Sekian update Stadion hari ini Terima kasih telah menonton hingga selesai Jangan lupa like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya Update Stadion di sini tempat Terima kasih telah menonton